Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Pemerintah Kota Sukabumi mulai memungsikan trotoar bagi penyandang disabilitas di lima ruas jalan di Kota Sukabumi Jumat pagi. Pasalnya selama ini trotoar yang ada tidak ramah bagi para penyandang disabilitas. Salah satunya masih adanya guiding blocks yang terhalang tiang listrik. Terima kasih. TRE Marta Dinata dan Jalan Kudang Kota Sukabumi. Namun biaya revitalisasi trotoar yang menghabiskan anggaran sebesar Rp12 miliar tersebut masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya masih adanya guiding blocks yang terhalang tiang listrik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rahman, mengatakan trotoar ini dibuat lebih humanis bagi penyandang disabilitas. Selain itu tidak boleh ada yang berjualan di atas trotoar tersebut. Jadi sengaja kita ajak di Pabel biar juga mereka juga bisa merasakan manfaat atau penggunaan trotoar bagi mereka. Alhamdulillah juga respon dari di Pabel juga bagus. Dan kita juga sosialisasi masyarakat bahwa trotoar ini khusus untuk berjalan kaki, bukan untuk kepentingan di luar berjalan kaki. Kan banyak kita lihat di trotoar akhirnya kan dipergunakan untuk PKL, dipergunakan untuk parkir juga. Nah ini juga kita dalam kegiatan ini kita sekaligus memsosialisasikan fungsi trotoar yang sebenarnya. Sementara itu Akbar Pamungkas, seorang penyandang disabilitas, mengaku senang dan terbantu dengan adanya fasilitas trotoar bagi para penyandang disabilitas. Dulu sebelum adanya undang-undang ini kan akses jalannya biasa-biasa saja. Jadi treknya perlu perjuangan yang lebih daripada sekarang ini. Kalau sekarang kan udah ada petunjuknya, petunjuk arah jalannya, kayak jalan aksesibilitas tadi. Jadi ya perbedaannya sekarang peningkatannya lebih baik. Rencananya revitalisasi trotoar bagi pejalan kaki dan para penyandang disabilitas akan dikembangkan secara bertahap pada tahun 2019 mendatang sesuai dengan kemampuan dana yang dimiliki pemerintah daerah.